Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jejaran Kepolisian Polres Sukabumi Kota, Kodim Kota dan Kabupaten Sukabumi serta Forkopimda, Kota Kabupaten dan Toko Masyarakat juga Ormas di Sukabumi menghadiri deklarasi penolakan berandal bermotor yang meresahkan masyarakat. Deklarasi ini upaya langkah kepolisian bersama pemerintah daerah serta unsur lainnya untuk berperan aktif dalam membuarkan berandal bermotor yang sering meresahkan masyarakat. Pemerintah daerah akan mengaktifasikan aparatur wilayahnya untuk berperan aktif untuk melaporkan dan menindak jika terlihat perkumpulan geng motor yang meresahkan di wilayahnya. Sementara kepolisian akan menindak tegas jika masih ada geng motor yang selalu membuat onar dengan melumpuhkannya. Selain itu juga akan mencopot seluruh atribut geng motor yang masih terlihat dalam aksi berandal bermotor di wilayah Sukabumi. Yang penting bagaimana kita selaku aparatur tidak bosan, tidak menjadi lemah dengan apa yang telah kita lakukan meskipun hasilnya belum sesuai dengan harapan. Jadi deklarasi ini yang dinisiatir oleh Polres tetap harus kita lakukan sebagai sebuah source of force bagaimana masyarakat memang tidak mengharapkan adanya keberadaan biaya motor ini. Jadi jangan bosan, jangan lemah dengan hal-hal yang belum sesuai dengan target kita. Kita menyimpulkan bahwa semua masyarakat menolak keberadaan geng motor dan aksi-aksi berandalan motor. Dan kami akan menindak tegas kalau masih ada aksi-aksi berandalan motor dan keberadaan geng motor dengan simbol-simbolnya. Kita akan tindak tegas. Deklarasi ini diisi dengan membacakan penolakan berandal bermotor di wilayah Sukabumi dengan pembubuhan tanda tangan dari seluruh unsur, baik kepolisian, TNI, Forkopimda Kota dan Kabupaten, serta organisasi masyarakat di Sukabumi. Pihaknya berharap seluruh unsur berperan aktif dalam pembubaran geng motor ini. Kepolisian dan TNI akan terus melakukan razia terhadap para berandal bermotor untuk menciptakan rasa aman terhadap warga Sukabumi.